Sementara itu di Jakarta hingga selasa sore, ribuan buruh masih berunjuk kerasa di depan Istana Merdeka menuntut pemerintah menyelamatkan perekonomian. Pendati pemerintah bersikeras Indonesia tidak berada dalam krisis, namun lambatnya perekonomian dan jatuhnya nilai rupiah, membuat sejumlah pengusaha menutup usahanya. Ribuan buruh sejabut detabek sejak siang bergerak dari titik kumpul mereka di Patung Kuda menuju Istana Merdeka Jakarta. Tunjuk kerasa buruh di Jakarta diikuti ribuan buruh dari berbagai kawasan industri di Jabodetabek. Para buruh menuntut pemerintah segera menyelamatkan perekonomian agar ancaman pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap buruh tidak berkelanjutan. Tidak hanya kesejahteraan buruh, mereka juga meminta pemerintah segera mengambil tindakan penyelamatan ekonomi. Dalam aksinya, para buruh mengajukan 10 tuntutan, diantaranya turunkan harga BBM dan 9 bahan pokok. Tolak pemutusan hubungan kerja atau PHK akibat pelemahan rupiah dan perlambatan ekonomi. Tolak pekerja asing atau mewajibkan pekerja asing berbahasa Indonesia, serta kenaikan upah minimum sebesar 22 persen. Serikat buruh memperkirakan sudah ada 100 ribu buruh yang di PHK akibat perlambatan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Di sisi lain, nasib para buruh makin terpuruk akibat daya beli melemah dengan tingginya kenaikan harga kebutuhan pokok. Tim Liputan MNC Media Jakarta